Intro Mobil Dinas Operasional DPRD Sumba Timur menjadi sorotan halayak umum pasca terbalik saat digunakan tidak sesuai peruntukannya. Kini Mobdin itu punya kisah baru. Berikut liputannya. Menjadi pemberitaan sejumlah media seputar kritikan dan sinisme warga terkait perilaku para pejabat khususnya anggota DPRD Sumba Timur yang menggunakan Mobdin tidak sesuai peruntukan. Bahkan berujunglah ke lantas pada awal Agustus silam. Boleh jadi kisah kelam tak terlupakan bagi pendeta Endal Meta Yiwa. Ya pasalnya Mobdin yang dipinjam anggota DPRD dari PKP Indonesia itu terbalik dan rusak berat kalah dipakai untuk kepentingan keluarga. Warga meradang media memberitakannya yang mana berujung sang anggota DPR menyatakan akan bertanggung jawab. Membuktikan komitmennya pendeta Endal menunjukkan Mobdin yang telah diperbaikinya. Mobdin bernopol ED7A itu telah kembali normal juga kembali digunakannya untuk operasional sebagai anggota DPRD. Anggaran untuk perbaikan mencapai lebih dari 10 juta rupiah dan sang pendeta menegaskan sumber dana untuk perbaikan mobil adalah dari kocek pribadi. Terkait dengan pernyataan awal saya kemarin bahwa saya bertanggung jawab terhadap pemisi mobil ini dan sekarang saya sudah lakukan perbaikan mobil ini sudah bisa digunakan kembali. Dan itu semua anggarannya dari pribadi tidak ada yang minta dibukankan. Dan ini saya mau buktikan bahwa terkait dengan komitmen saya yang awal pemisi yang terbaik ini, Membuktikan juga pada pernyataan orang bahwa ini akan jadi monumen dan lain sebagainya. Tidak akan terjadi penelitif seluruh mobil ini untuk berfungsi dan sekarang dipakai untuk beraktifitas. Harapan pendeta Endel sebagai anggota DPRD agar para pejabat lainnya juga bertanggung jawab jika merusak Mopdin untuk kepentingan di luar kedinasan. Tentunya senada dengan harapan rakyat. Akankah nantinya ada cerita miris penggunaan Mopdin di luar peruntukannya? Ataukah cerita manis pertanggung jawaban pejabat pengguna Mopdin sesuai peruntukan dan harapan rakyat? Waktu akan menjawab. Dari Sumba Timur, Dion Umbuana Lodu memberitakan. Terima kasih.